Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Kita beralih ke Tulung Agung, pemirsa empat pelaku penyerangan Pak Sutri di Kabupaten Tulung Agung diamankan saat reskrim Polres setempat. Penyerangan itu dilakukan tersangka dengan melempari pasangan suami istri yang sedang melintas dengan menggunakan batu. Akibatnya korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tangan. Empat pelaku penyerangan yang diamankan oleh Satres Krim Polres Tulung Agung ini berinisial HK, FE, AR, dan FR. Keempatnya merupakan warga desa gandong Kejawatan Bandung Kabupaten Tulung Agung. Para tersangka ditangkap setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami istri yang tengah mengendarai sepeda motor usai menyaksikan konser musik. Setibanya di lokasi kejadian pelaku melempari korban dengan menggunakan batu. Akibatnya korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang. Usai melempari batu, pelaku langsung kabur melarikan diri. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif kejadian ini. Diduga peristiwa tersebut berkaitan dengan perguruan silat karena korban diketahui mengenakan atribut salah satu perguruan silat. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus ini. Sementara pelaku juga merupakan anggota dari perguruan yang berbeda. Motifnya sih mungkin disini masih kita dalami mas dalam arti kata memang permasalahan sebelumnya apa karena ini merupakan masing-masing antar organisasi. Apa ada sentiment antar perguruan mungkin? Kita pasti dalami. Yang juga mereka kadang-kadang spontanitas karena mungkin ada rombong yang lewat ini mungkin belayar-belayar atau membuat kebisingan. Sehingga memancing kelompok yang lain. Demikian juga mungkin kelompok yang dilimitasi juga merasa terpansi. Kelompoknya hanya 4 orang ini? Masih kita ngembangkan lagi mas. Masih kita dalami, masih ada kita yang selalu berapa lagi. Yang mungkin masih berkembangkan. Pelanggar tegas dari kepolisian karena ini bukan perkara pertama kali. Jadi bagaimana? Jadi intinya gini mas. Kita sudah menegaskan bahwa di Polis Tunggung Agung ini tidak ada tempat untuk para pelaku kriminal ataupun para pelaku kejahatan. Setiap pelaku yang melaksanakan tindakan kriminal ataupun yang melanggar aturan pidana maka akan kecapai sesuatu dengan aturan pidana yang ada. Aturan hukum yang ada. Kita tidak ada kompromi. Jadi kalau mereka bertindak premanisme akan kita kenangkan dengan pasal itu. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Tulung Agung, Sogi Pamukas, KSTV Biar tidak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton!